Anak Ben Dengan narkoba, salah satunya dengan berkarya Ya biasanya sih kita kalau narkoba ya kita stay away aja sih Udah kan terlalu high risk ngapain gitu hidup terlalu high risk gitu kan Pasti banyak depan di luar narkoba ya Sama main dota ya kan Atau mungkin nonton film horror kan perlu Terus atau kerja aja itu udah sibukin diri aja sih Soalnya kita basically emang anak-anak rumahan sih yang jarang main keluar gitu Jadi resikonya kecil lah main sama kita Sebagai anak Ben yang juga kerap menciptakan lagu Anak selung dari pasangan ADMS dan MMS ini mengaku Alasan musisi memakai narkoba untuk mencari inspirasi menulis lagu sudah kelise Pasalnya masih banyak hal yang bisa menjadi inspirasi Salah satu dapat hadir ketika sedang jatuh cinta ataupun putus asa Sebenernya musisi itu pencipta lagu bagus bikin lagu kalau sering gondangan di pacar Atau enggak dia sering putus Sebenernya Tapi kalau saya enggak gitu Kalau saya dari perempuan Tapi kan saya enggak playboy Jadi saya cari Misalkan saya dekat sama siapa ya saya melajarin Misalkan saya datang di garasi Tak bisa dipungkiri anak Ben memang bisa dengan mudah bersentuhan dengan narkoba Namun tak bisa dipungkiri Kevin jika bekal dari orang tua sejak kecil Yang menanamkan betapa bahayanya narkoba Serta lingkungan tempatnya tumbuh menjadi salah satu faktor kuat Yang membuat dirinya terhindar dari narkoba Supaya Ya jangan cobain Kalau ada yang nawarin ya jangan cobain Jangan main api lah udah kita udah diajarin sama orang tua kita Sama guru kita Maksudnya kita juga cari lingkungan yang sama-sama pekerja keras aja ya Lingkungan sih yang narkoba Lingkungan sih yang narkoba Anak Ben memang kerap diidentikan dengan pergaulan bebas Hingga penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika Namun Kevin Aprilio sebagai anak Ben Terlihat keberatan dengan predikat yang melekat pada anak Ben tersebut Pasalnya pada dasarnya hal itu berpulang pada pribadi masing-masing Terlebih banyak cara yang bisa dilakukan pria 26 tahun ini Untuk terhindar dan bersentuhan dengan narkoba Salah satunya dengan berkarya Ya biasa sih kita kalau narkoba ya kita stay way aja sih Terlalu high risk ngapain gitu hidup terlalu high risk gitu Masih banyak fun di luar narkoba ya Bisa main dota ya kan Atau mungkin nonton film horror kan perlu Atau kerja aja itu udah sibukin diri aja sih Soalnya kita basically emang anak-anak rumahan sih Yang jarang main keluar gitu Jadi resikonya kecil lah main sama kita Sebagai anak Ben yang juga kerap menciptakan lagu Anak selung dari pasangan ADMS dan MMS ini mengaku Alasan musisi memakai narkoba untuk mencari inspirasi menulis lagu sudah kelise Pasalnya masih banyak hal yang bisa menjadi inspirasi Salah satu dapat hadir ketika sedang jatuh cinta ataupun putus asa Sebenernya musisi itu pencipta lagu bagus bikin lagu Kalau sering gondangan di pacar atau enggak dia sering putus Sebenernya tapi kalau saya gak gitu Kalau saya dari perempuan Tapi kan saya gak playboy Jadi saya cari Misalkan saya dekat sama siapa ya saya Melajarin misalnya datang inspirasi Tak bisa dipungkiri anak Ben memang bisa dengan mudah bersentuhan dengan narkoba Namun tak bisa dipungkiri Kevin jika bekal dari orang tua sejak kecil Yang menanamkan betapa bahayanya narkoba Serta lingkungan tempatnya tumbuh menjadi salah satu faktor kuat Yang membuat dirinya terhindar dari narkoba Supaya ya jangan cobain Kalau ada yang nawarin ya jangan cobain Jangan main api lah udah kita udah diajarin sama orang tua kita Sama guru kita teman-teman ya Maksudnya kita juga cari lingkungan yang sama-sama pekerja keras aja ya Lingkungan sih yang naruh Tuh pemirsa jangan pernah mencoba Jangan main api lebih baik main musik Jadi memang lingkungan tuh sangat menentukan Ini juga adalah tips yang sangat baik untuk kita Untuk anak-anak kita Untuk lingkungan sekitar kita juga Jadi biarlah kita juga berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama pekerja keras ya kan Punya mimpi-mimpi entah itu menjadi seorang musisi apapun itu Yang penting fokusnya ke hal yang positif saja Nah berita selanjutnya ini juga akan menjadi sebuah inspirasi untuk Anda Yang saya maksud adalah saat seseorang itu fokus kepada karirnya Dan kadang-kadang membutuhkan waktu dan juga upaya yang tidak kecil pemirsa Kiki Sejar yang saya maksud dia rela menunda kuliahnya Demi untuk bisa menggeluti karirnya Nah kita doakan saja tentunya supaya karirnya juga bisa oke Tetapi kira-kira pastinya untuk mendapatkan keputusan itu Mendapatkan ya sedikit banyak pertentangan dari keluarga Nah bagaimana sih caranya bisa membuatkan keluarga kita bahwa Oke lah ini adalah jalur yang ingin saya ambil Dan ini adalah pilihan saya untuk karir saya Nah dia akan menjelaskan kepada kita sesaat lagi Dan di nantikan saja tentunya di insert bagi Kesibukan bersama grup CJR yang tak pernah reda Sepertinya mulai membuat salah satu personilnya Kiki Menjadi dilema untuk memilih terus berkarir atau kuliah Namun setelah dipikir matang Untuk sementara waktu Kiki pun akhirnya memilih untuk melanjutkan studinya ke jenjang S1 Dia merasa belum siap mental sehingga memerlukan waktu satu tahun Sampai siap menjadi seorang mahasiswa Aku pengen tenang dulu setahun sih sebenarnya Karena menurut aku tahun ini Tahun yang lumayan berat buat aku sih Maksudnya Iqbal cabut ke Amerika buat sekolah Jadi tahun-tahun yang ngebuat aku Aduh ntar dulu deh kalau mau melanjutkan pendidikan gitu Mengisi kekosongan adalah dengan Buat-buat lagu segala macem sama Apa ya dalam waktu dekat sih ada proyekan-proyekan juga sih Keputusan sulit ini memang tak diambil Kiki seorang diri Mengingat berbagai kepentingan untuk Kiki sendiri Kedua orang tuanya pun tak keberatan bila anak mereka Jedak untuk sementara waktu untuk urusan akademiknya Apa sih gak apa-apa? Cuman kata mama Gimanapun misalkan kamu setahun nih nganggur Apa harus break dulu sekolahnya Tapi tahun depan kamu harus sekolah lagi Harus kuliah Punya target sih Kalau punya target pasti kita mau ngejar kan Kalau kita mau ngejar pasti apa yang dikejar Pasti dengan sekolah Itu sih Kalau kita punya target Dan memang itu dari kita nyelang Kalau aku sih pribadi Gak boleh gue harus keenakan Setahun nge-gap Tapi harus kuliah Walau ingin fokus ke dunia tarik suara Kiki berjanji tak akan melupakan niatnya Untuk tetap melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi Kiki berharap andai memang waktunya tiba untuk kuliah lagi Ia ingin mengambil jurusan bisnis tahun depan Yang pasti sih pengen belajar bisnis Karena bisnis kan adalah Gimana kalau kita musisi Jadi pasti jumlah juga bisnis juga Apa yang Iqbal dapetin sekarang itu karena kerja kerasnya dia Dan memang rezekinya dia Oke Kiki respect Kita menghargai ya Bahwa ternyata Kiki menunda kuliahnya Tapi tetap memiliki target Dan kabarnya begitu target itu sudah tercapai Mungkin tahun depan Dia akan kembali melanjutkan studinya Oke kita doakan pastinya Agar semuanya bisa tercapai Dan juga kita harapkan nih Yang pemirsa terus menyaksikan insert dong ya Nanti pada pukul 11 ada insert update Pada pukul 13 ada insert siang Dan jangan lupa juga Setiap Senin sampai dengan Minggu Ada insert play yang hadir untuk Anda Pada pukul 6.30 Waktu Indonesia Barat tentunya di TransTV Ini milik kita